Assalamualaikum Bunda di rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan memasak Sob singkong Yang tentunya ala Bunda Tika ya Nah seperti biasa Sebelum kita ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para Bunda di rumah Yang mendapatkan notifikasi Resep terbaru dari channel resep Bunda Tika Silahkan klik tambah lonceng ya bun Nah sekarang kita langsung aja Ke bahan-bahannya Disini saya sudah siapkan Setengah kilo Singkong Yang sudah saya kupas Cuci dan potong seperti ini bunya Untuk potongannya Sesuai selera aja boleh besar-besar Atau lebih kecil daripada ini Setelah itu Saya pakai Satu buah bawang bombay Dua buah wortel Tiga batang daun seledri Dua batang daun bawang Atau daun kreng Tiga batang daun Saya pakai 300 gram ayam Disini saya campur dengan ceker ya bunya Ada dagingnya dan ada cekernya Potong kecil-kecil seperti ini Setelah itu untuk bahan bumbu Saya pakai 8 siung bawang merah 6 siung bawang putih 1 ruas jadi jahe Setengah buah pala Ini nanti kita geprek aja bunya Satu batang kecil Dan satu batang kecil Kayu manis Satu sendok teh Merica bubuk Kaldu ayam secukupnya Garam dan gula secukupnya Garam dan gula secukupnya Minyak goreng untuk menumis bumbu Dan air secukupnya Nah disini bun Saya pakai bahan kelengkapnya Telur rebus Bawang goreng Cerut nipis Dan buat tambahan Udah boleh pakai sambal bunya Pakai sambal soto Nah setelah itu Kita langsung aja ya bun Ke cara memasaknya Nah sekarang Pertama-tama kita rebus Terlebih dahulu air Disini saya rebus kurang lebih 1,5 liter ya bun ya Setelah itu Saya masukkan ayam Nah sekarang Nah sekarang kita tunggu ayamnya Kira-kira setengah matang Setelah itu nanti Baru kita masukkan Singkongnya Nah kita tunggu aja Dulu bun ya Nah sekarang kita masukkan singkong bun ya Masukkan singkongnya Setelah itu Kita akan potong-potong juga Wortel Saya potong agak tebah bun ya Wortelnya Andai Karku-karku Para pakai semua Setelah itu kita masukkan wortelnya ke dalam rebusan singkong dan ayam Sekarang kita tunggu bahannya semua lembut belum ya atau empuk Jadi sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya Di sini yang kita haluskan yaitu bawang merah, bawang putih, dan jahe Untuk kayu manis dan palanya kita kasih utuh aja ya bun ya Nah ini juga kita potong kecetak gini Bawang putih Setelah itu kita tambahkan sedikit garam, kurang lebih 1 jendok teh Setelah itu kita haluskan Nah ini bumbunya udah habis ya bun ya Sekarang kita sisihkan bumbunya terlebih dahulu Setelah itu kita gepret kepalanya Cukup gepret kebelah menjadi 2 gini Setelah itu kita sisihkan Sekarang kita panaskan kurang lebih 2 sendok makan minyak Dan kita potong bawang bumbunya terlebih dahulu Tengah, tengah, tengah Setelah itu siap untuk kita tumis Kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang dan harum Supaya tidak berbau langung bawangnya Nah ini bumbunya udah matang ya bun ya Kita matikan kompornya Sekarang kita masukkan bumbunya Kedalam rebusan singkong dan ayam Seperti ini Setelah itu kita akan tambahkan Kaldu ayam Gula pasir Cukupnya ya bun Atau sesuai selera Dan tambahan garam Setelah itu kita tes rasa terlebih dahulu Cukup Setelah itu kita akan potong kasar Daun perai atau daun bawang Potongannya sesuai selera Kita akan besar-besar seperti ini Kita masukkan Setelah itu daun seledri Sekarang kita masak sampai daun bawang dan daun seledrinya layu aja ya bun ya Kita tunggu sebentar Setelah itu nanti kita akan matikan kompornya Nah ini udah layu bun ya Kita matikan kompornya Dan siap untuk kita kecil Sini saya ambil Bukongnya Nah ini dia bun Sob singkong ala bunda tika Yang super enak dan praktis ya bun Silahkan di coba resepnya di rumah Semoga resepnya bisa bermanfaat ya bun Jangan lupa subscribe channel resep bunda tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya bun Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya